Apa hebatnya Kaisar Iblis? Kenapa dia tidak berani menyombongkan diri tanpa malu-malu? Mengapa kamu tidak bertanya padanya apakah dia berani melawanku sekarang? Feng Hao memandang dengan acu-ta'acu pada tiga orang suci fana kelas satu yang paling dekat dengannya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lucu. Dia tahu betul bahwa Kaisar Iblis tidak akan datang sendiri. Kemunculan avatar mungkin menakutkan bagi orang lain, tapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Hao. Tetua berambut putih langsung memarahinya, beraninya kamu. Apakah menurutmu Kaisar Iblis tidak dapat mendengar apa yang kamu katakan? Jadi bagaimana jika dia mendengarnya? Feng Hao mengangkat bahunya, lalu menatap penuh arti pada sesepuh yang marah itu, dan berkata dengan lembut, pernahkah kamu melihat wajah sebenarnya dari Kaisar Iblis? Dalam sekejap, ketiga orang suci fana kelas satu dari klan Mo saling memandang dan kemudian terdiam. Meskipun mereka bangga menjadi bawahan Kaisar Iblis, jika mereka memikirkannya dengan serius, bukankah terlalu sombong jika tidak melihat seperti apa rupa Kaisar Iblis? Ya kenapa? Salah satu tetua, yang sepertinya tidak mau mempermalukan semua orang, berdiri dan berkata dengan percaya diri. Feng Hao tersenyum pada tetua itu dan berkata, jika kamu benar-benar melihatnya, kamu pasti tidak akan berbicara kepadaku seperti ini. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Iblis klan Mo yang tersisa tercengang, dan kemudian menatap Feng Hao dengan ekspresi tercengang. Sepertinya dia mengatakan bahwa Feng Hao adalah Kaisar Iblis. Ekspresi ketiga orang suci fana kelas satu tiba-tiba berubah. Mereka memandang Feng Hao dari atas ke bawah, tetapi menyadari bahwa Feng Hao tidak terlihat seperti Kaisar Iblis. Karena temperamennya tidak cocok. Kaisar Iblis pasti memiliki temperamen yang tak terkalahkan, tetapi Feng Hao tampak seperti tuan muda di sebelahnya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Siapa kamu? Kami tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan Anda. Sebaiknya Anda memberitahu kami sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mata para ahli klan Mo dingin, tetapi karena mereka tidak mengetahui identitas spesifik Feng Hao, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Aku tidak memintamu untuk berbicara. Feng Hao tidak mau membuang waktu lagi dengan kelompok orang ini. Dia berjalan menuju tiga sage mortal kelas satu dari klan Mo. He hei, anak ini. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Aku belum pernah melihat junior seperti itu sebelumnya. Sungguh, ah. Ketiga orang suci dari klan Mo menggelengkan kepala dan mendesah dengan senyum dingin di wajah mereka. Namun, sebelum orang suci terakhir menyelesaikan kalimatnya, Feng Hao tiba-tiba muncul di depan seorang lelaki tua. Kemudian, dia mencengkeram leher lelaki tua itu dan dengan santai melemparkannya ke samping. Dan lelaki tua itu tewas seketika. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak pernah menyangka akan mati dengan cara yang begitu cemberut. Setidaknya, dia harus melihat dengan jelas siapa yang membunuhnya. 96 Raja Bela diri peringkat 2 ketakutan dengan kemampuan Feng Hao yang langsung membunuh orang suci fana peringkat 1. Mereka mulai gagap dan gemetar. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao ketika dia membunuh Sagem Mortal Kelas 1 terlalu menakutkan. Saat itu, sekelompok orang ketakutan konyol. Mo Yao mengikuti di belakang Feng Hao dan merasakan rasa aman yang kuat. Seolah-olah dia akan sangat bahagia jika dia bisa berdiri di belakang Feng Hao selama sisa hidupnya. Setelah Feng Hao bersulang dengan niat membunuh, tatapannya tertuju pada dua Sagem Mortal Tingkat 1 yang wajahnya berubah menjadi hitam. Segera, wajah kedua Sagem Mortal Kelas 1 berubah menjadi hijau. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan. Mereka membungkuk sedikit dan tidak berani bersuara. Feng Hao tidak mengambil langkah maju dan berkata, Minggir. Baiklah-baiklah. Sagem Mortal Kelas 1 menganggup berulang kali dan kemudian dengan hormat memberi jalan bagi Feng Hao. Setelah Feng Hao lewat, orang-orang ini menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekak keringat dingin dari dahi mereka. Punggung kelompok ahli Wu Huang Kelas 2 Basah Kuyuk. Dalam kemunculan aura Feng Hao yang tiba-tiba, mereka merasa seolah-olah malaikat mau telah melewati mereka. Kemana pun Feng Hao pergi, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang berani menghentikannya. Beberapa orang yang ingin menunjukkan kesetiaannya bergegas keluar, namun di saat berikutnya, mayat mereka diseret oleh keluarga Mo. Ini karena Feng Hao sangat jelas siapa targetnya saat ini. Siapapun yang menghalangi jalannya harus jatuh satu per satu. Aura di kedalaman kediaman keluarga Mo tidak layak untuk diperhatikan Feng Hao. Ini karena ahli dari keluarga Mo hanya setengah langkah menuju Kaisar Agung. Bagi Feng Hao, ini sepenuhnya tidak cukup. Pada saat yang sama, di dalam kediaman keluarga Mo, kepala sementara keluarga Mo, Mo Zui Yue, terengah-engah. Di depan Mo Zui Yue, ada bola hitam kecil melayang di udara. Bola itu terus-menerus mengeluarkan aura hitam. Aura hitam ini adalah salah satu aura iblis dari Doppelganger Kaisar Iblis. Itu secara tidak sengaja diperoleh oleh Mo Zui Yue. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Mo Zui Yue, akan memiliki kesempatan seperti itu. Setengah langkah menuju Kaisar Agung. He he. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Mo Zui Yue. Dia berkata, Kaisar Agung adalah targetku. Mo Zui Yue melihat bola hitam kecil yang melayang di depannya dengan tatapan fanatik di matanya. Dong. Namun, pada saat ini, Mo Zui Yue tiba-tiba mendengar suara keras datang dari suatu tempat. Kemudian, Mo Zui Yue tiba-tiba merasakan aura yang menindas menyapu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu penguasa kota Raja Surgawi? Mo Zui Yue bingung. Rintik. Pada saat yang sama, di kediaman tempat Mo Zui Yue berkultivasi, pintu khusus tiba-tiba terbuka secara otomatis. Kemudian, Mo Zui Yue melihat Feng Hao masuk dari luar dengan wajah familiar di belakangnya. Mo Yao. Tunggu. Tiba-tiba, Mo Zui Yue tercengang. Dia kemudian menyadari bahwa dia sepertinya pernah melihat wajah Feng Hao di suatu tempat sebelumnya. Kemudian, Mo Zui Yue bergidik dan bola matanya hampir keluar. Orang-orang di keluarga mungkin tidak tahu siapa Kaisar Iblis itu, tapi Mo Zui Yue, sebagai kepala keluarga-keluarga Mo saat ini, pasti tahu seperti apa rupa Kaisar Iblis. Anda. Mo Zui Yue sangat ketakutan hingga kakinya gemetar karena dia menyadari bahwa Feng Hao terlihat terlalu mirip dengan Kaisar Iblis. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia baru menyadarinya dan kemudian dia merasa tidak enak. Raja Kaisar Iblis. Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Mo Zui Yue bertanya dengan lembut. Di saat yang sama, dia menyembunyikan bola aura Iblis kecil di tanah tanpa meninggalkan jejak. Sebelum dia yakin bagaimana bola aura Iblis ini muncul, dia tidak bisa melaporkannya kepada Kaisar Iblis. Feng Hao memandang Mo Zui Yue dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Berapa banyak pil pemakan roh yang dimiliki keluarga Mo sekarang? Feng Hao memandang Mo Zui Yue. Mo Zui Yue berpikir bahwa Feng Hao adalah Kaisar Iblis dan menjawab dengan jujur, keluarga Mo memiliki 520 hos pil pemakan roh. Hmm. Ketika Feng Hao mendengar nomor ini, dia tercengang. Seberapa gilakah klan Mo berdebar? Mo Zui Yue berpikir bahwa Kaisar Iblis Feng Hao tidak bahagia dan sangat takut hingga lututnya lemas. Dia kemudian berlutut di depan Feng Hao dan berkata, Raja Kaisar Iblis, tugas yang diberikan Hua Tianchen terlalu berat. 3.482 Hua Tianchen. Feng Hao sangat tenang saat mendengar nama ini lagi. Ini karena Mo Yao, nyonya muda ketujuh dari keluarga Mo, pernah memberitahunya tentang orang ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 12 komandan di bawah komandan Iblis. Dia juga orang yang dicari oleh kepala keluarga-keluarga Mo saat ini, Mo Zui Yue. Namun, Feng Hao tidak menyangka Mo Zui Yue begitu mampu. Dia berhasil menjadi Kaisar hebat setengah langkah dengan bantuan pil pemakan roh. Sekarang, dia telah mendapatkan bantuan dari kloning Kaisar Iblis. Bahkan aura Iblis Kaisar Iblis diberikan kepada Mo Zui Yue. Dia akan menjadi ahli Kaisar yang hebat. Iya, dia adalah salah satu komandan di bawah komandomu. Dia adalah ahli Kaisar yang hebat, kata Mo Zui Yue. Apakah kamu tahu di mana dia? Feng Hao bertanya. Raja, keberadaan Lord Hua Tianchen tidak menentu. Dia dapat ditemukan di seluruh wilayah timur. Adapun lokasi tepatnya, saya tidak tahu. Sikap Mo Zui Yue sangat hormat. Sebagai seseorang yang cukup beruntung melihat wajah Dimentir, dia tahu bahwa Feng Hao dan Dimentir diukir dari cetakan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah Feng Hao tidak memiliki aura Iblis Kaisar Iblis. Iya, itu adalah aura Iblis. Meskipun Mo Zui Yue bingung, dia tidak menunjukkannya. Dia tidak berani menunjukkannya. Pada saat ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, saya pikir saya bisa mengetahui keberadaan Kaisar Iblis lainnya dari Anda. Sayangnya. Berdebar. Jantung Mo Zui Yue berdetak kencang. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasakan niat membunuh dari Feng Hao. Niat membunuh itu membuatnya merasa tercekik. Raja Iblis, apa-apa maksudmu? Mo Zui Yue panik. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku bukan Kaisar Iblis. Aku adalah musuh yang ditakdirkan untuknya. Retakan. Begitu Feng Hao menyelesaikan kalimatnya, Mo Zui Yue merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Saat berikutnya, dia melihat tubuhnya sendiri. Kesadaran terakhir memberitahunya bahwa dia mati dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Sampai kematiannya, Mo Zui Yue tidak mengerti mengapa Feng Hao bukan Raja Iblis. Mata Mo Yao membelalak saat dia menata pemandangan ini. Dia benar-benar tercengang. Ini adalah satu lagi pertarungan diam-diam. Faktanya, pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Mo Yao tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Mo Zui Yue adalah ahli alam Kaisar Agung setengah langkah, sebuah eksistensi yang bisa memanggil awan dan hujan hanya dengan membalikkan tangannya. Namun, di depan Feng Hao, dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum dia langsung dibunuh. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Hua Tian Chen Feng Hao bergumam. Sebagai komandan pasukan Komandan Daemon, Hua Tian Chen sama dengan Qi Lin, yang tunduk pada keluarga Du. Hanya mereka yang bisa menyerap inti dari pil pemakan jiwa yang telah dimakan oleh keluarga Mo. Untuk menyelamatkan orang-orang klan Mo. Jika tidak, akan ada ratusan setan lagi di Lin Zhou. Sejak Mo Zui Yue meninggal, Feng Hao merasa menemukan Hua Tian Chen adalah prioritas utama. Hua Tian Chen, dia punya hubungan keluarga dengan gubernur kota Raja Surgawi. Mo Yao mendengar kata-kata Feng Hao dan berkata dengan lembut di sampingnya. Oh. Setelah mendengar kata-kata Mo Yao, semangat, energi, dan semangat Feng Hao tiba-tiba bangkit. Astaga. Saat berikutnya, Feng Hao menghilang dari kediaman keluargamu. Aura gubernur kota-kota Raja Surgawi sangat jelas terlihat. Di seluruh kota Raja Surgawi, dia seperti matahari di langit, mempesona dan menarik perhatian. Mustahil untuk tidak merasakannya. Setelah melihat Feng Hao menghilang, Mo Yao tanpa sadar berpikir bahwa Feng Hao pasti pergi ke kediaman gubernur kota. Oleh karena itu, dia memelintir roknya dan lari keluar dari kediaman keluarga Mo. Setelah pembunuhan besar-besaran Feng Hao, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang berani meremehkan Mo Yao lagi. Siapkan gerbongnya, kita akan menuju kediaman gubernur kota. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Mo, Mo Yao menaiki kereta yang menunggu di luar kediaman. Sang kusir mengetahui identitas Mo Yao, jadi dia hanya menatapnya dengan senyuman dingin. Tiba-tiba, sebuah sepatu terbang entah dari mana dan mengenai wajah kusir. Mo Yao tercengang. Kemudian, dia melihat seorang ahli dari keluarga Mo berdiri di pintu masuk dan dengan marah memarahi kusir, tunggu apalagi. Nona tuju akan pergi ke kediaman gubernur kota. Apakah kamu tuli? Apakah anda ingin menjadi buta? Tuan, saya tahu kesalahan saya. Saya akan pergi sekarang. Sang kusir sangat ketakutan. Dia buru-buru mengemudikan kereta ke kediaman gubernur kota bersama Mo Yao. Pada saat yang sama, di Pulau Danau Timur kota Raja Surgawi, terdapat sebuah istana yang sangat mewah. Di luar istana, ada banyak penjaga bersenjata tajam yang berpatroli di area tersebut. Semua orang di kota Raja Surgawi tahu bahwa orang yang tinggal di Pulau Danau Timur tidak lain adalah seorang kaisar agung yang bahkan penguasa manusia pun tidak berani meremehkannya. Lei Panjang Dia juga adalah Raja Surgawi di hati semua orang di kota Raja Surgawi. Saat itu, seorang tamu istimewa telah tiba di istana. Dia adalah satu-satunya tamu yang diperlakukan Lei Long dengan standar tertinggi. Hua Tianchen Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Hua Tianchen, tetapi sebagai Raja Surgawi dari kota Raja Surgawi, Lei Long sangat mengenalnya. Hua Tianchen adalah pemimpin dari 12 komandan tentara di bawah Jenderal Setan Lin Zhou. Dia adalah kaisar agung yang kejam. Saudara Tianchen, apa yang membawamu ke kota Raja Surgawi untuk minum teh bersamaku? Lei Long tersenyum pada pria parubaya, Hua Tianchen, yang duduk di seberangnya. Wajah Hua Tianchen dipenuhi aura ilmiah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang Jenderal di bawah Demon Soverein. Namun, aura jahat yang sesekali keluar dari tubuh Hua Tianchen tidak bisa diabaikan. Dia memang orang yang dipenuhi aura jahat. Dia bukan milik dao yang benar. Hua Tianchen terkekeh. Dunia telah berubah. Raja Iblis mengirimi kita pesan dari jarak miliaran mil. Kita perlu membina pasukan Iblis sesegera mungkin. Ketika formasi Iblis turun, semua orang akan bergegas ke medan perang. Oleh karena itu, kita hanya bisa secara pribadi memantau situasi setiap keluarga. Kaisar Surgawi Lei Long tersenyum melihat kejujuran Hua Tianchen dan berkata, sepertinya kota Raja Surgawi saya juga merupakan tanah terberkati Saudara Tianchen. Saya bertanya-tanya, bagaimana rencana Saudara Tianchen untuk memenuhi janjinya? Hua Tianchen tersenyum. Kemudian, dia ingat bahwa ketika dia pertama kali mulai mengembangkan keluarga Mo, dia telah berbicara dengan Lei Long dari kota Raja Surgawi. Dia membutuhkan salah satu dari sepuluh keluarga teratas di kota Raja Surgawi untuk membina sekelompok kecil kekuatan miliknya. Janji Hua Tianchen kepada Lei Long adalah memberinya pil dewa yang dapat membantu Lei Long maju lebih jauh. Pil dewa Sembilan Putaran Ini adalah pil ilahi yang memungkinkan Kaisar Agung mengintip alam guru ilahi. Godaannya begitu besar sehingga Lei Long tidak bisa menahannya sama sekali. Sekarang, Lei Long telah memenuhi janjinya kepada Hua Tianchen. Keluarga Mo sekarang menjadi milik Hua Tianchen. Hua Tianchen tersenyum pahit. Kemudian, pil dewa tujuh warna muncul di telapak tangannya. Itu sejelas bayi berukuran saku. Mata Lei Long berbinar saat dia merasakannya. Napasnya bertambah cepat. 3483 Fenomena permukaan Danau Timur menarik perhatian banyak orang. Mereka berhenti untuk menonton, dan mata mereka berbinar. Mereka tahu bahwa penguasa kota Raja Surgawi tinggal di Pulau Danau Timur, seorang Kaisar manusia. Dia adalah Kaisar kejam yang bahkan Kaisar manusia pun harus memperlakukannya dengan hormat. Permukaan Danau Timur, yang tenang selama bertahun-tahun, kembali beriak. Terakhir kali ada riak adalah ketika Raja Langit Naga Guntur berhasil menembus menjadi seorang Kaisar. Sekarang karena ada fenomena lain, kemungkinan besar Raja Naga Guntur Surgawi akan menerobos ke tingkat berikutnya. Sulit dipercaya. Mereka mengatakan bahwa Raja Langit Naga Guntur tidak terkalahkan. Aku percaya sekarang, dia adalah naga sejati. Naga sejati yang tak terkalahkan. Bahkan Kaisar manusia belum mencapai ranah di atas Kaisar, tetapi Raja Surgawi telah Orang-orang berdiri di tepi Danau Timur untuk mengantisipasi. Mereka berharap Raja Surgawi mereka akan menjadi guru ilahi dan melakukan perjalanan ke kekosongan besar, melintasi galaksi, dan melihat dunia yang lebih luas. Sementara itu, di Istana Raja Surgawi di Pulau Danau Timur, Kuat Yan Chen tersenyum pada Lei Long, yang telah menelan pil Dewa Sembilan Putaran, dan berkata, ada puluhan ribu warga yang memperhatikanmu. Haha, menerobos ke alam guru ilahi tidaklah mudah. Meskipun Lei Long mengatakan ini, hatinya sangat gembira. Alam guru ilahi. Sebuah dunia legendaris. Ada rumor yang mengatakan bahwa begitu seseorang menjadi guru ilahi, mereka dapat melakukan perjalanan melintasi galaksi dan menjelajahi dunia yang lebih luas. Mereka bisa hidup bertahun-tahun dan menggerakkan dunia hanya dengan satu pikiran. Namun, saat Lei Long menerobos dan Kuat Yan Chen, komandan pasukan Kaisar Iblis, menjaganya, sesosok tubuh melangkah ke permukaan Danau Timur yang beriak. Saat sosok itu menginjak permukaan danau, riaknya tiba-tiba berhenti. Waktu seolah berhenti, riak-riak itu tetap terlihat beriak, tapi tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mata semua orang membelalak saat mereka melihat sosok itu dengan tidak percaya. Itu adalah seorang pemuda tampan dengan wajah seperti batu giyok. Dia memiliki aura dunia lain, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang telah jatuh ke dunia fana. Itu adalah Feng Hao. Setelah meninggalkan keluarga Mo, dia mengunci dua sosok paling kuat di kota Raja Surgawi dengan kesadaran ilahi dan berjalan mendekat. Dia merasakan ramuan yang berisi kekuatan asal usul langit dan bumi diserap oleh Lei Long. Namun, Feng Hao tidak khawatir sama sekali. Dia berjalan dengan tenang di danau. Air danau tidak bisa membasahi sepatunya. Seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Nyonya muda ketujuh dari keluarga Mo, Mo Yao, yang baru saja tiba, memasang ekspresi rumit di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Karena, dia tahu betul betapa kuatnya naga guntur jaring surgawi kota Raja Surgawi. Meskipun Feng Hao sangat kuat. Namun, apakah dia benar-benar cocok dengan ahli kaisar rilem? Tidak. Lebih tepatnya, dia adalah seorang ahli super yang telah mengambil setengah langkah ke alam master ilahi. Pada saat yang sama, Lei Long, yang sedang menyatu dengan pil pembalik sembilan revolusi, tiba-tiba mengerutkan kening. Seseorang mencoba menghentikanku. Sudut mulut Lei Long tiba-tiba menyeringai. Di seluruh Lin Zhou, selain kaisar langit, dia tidak pernah takut pada siapapun. Saat kaisar langit muncul, pasti akan terjadi badai petir. Jelas sekali bahwa orang yang datang bukanlah kaisar langit. Karena dia bukan kaisar surgawi, Lei Long merasa tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak akan ada gunanya. Dia memiliki banyak musuh dalam hidupnya, dan akan selalu ada orang yang tidak tega melihatnya tumbuh semakin kuat. Ayo, biarkan orang-orang ini menjadi batu loncatan raja ini, ekspresi Lei Long sangat tenang. Ekspresi Lei Long sangat tenang. Meskipun dia tahu bahwa budidaya pendatang baru ini sangat tinggi, dia sebenarnya mampu menghancurkan sisa kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia ditakdirkan bukan tandingan Lei Long. Hua Tian Chen tersenyum pada Lei Long dan menangkupkan tangannya. Seperti yang diharapkan dari seorang raja surgawi. Tian Chen mengagumimu. Saudara Tian Chen, kamu terlalu baik. Kamu telah memberiku kesempatan yang begitu besar. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku di masa depan, tanyakan saja. Lei Long tersenyum. Meskipun budidaya Hua Tian Chen tidak sekuat miliknya, dia masih merupakan salah satu bawahan kaisar iblis. Lei Long masih harus memberinya wajah. Baiklah. Hua Tian Chen tidak menolak. Ketika komandan iblis memutuskan untuk mengasuh Lei Long, dia berharap Lei Long dapat membantu mereka. Mungkin dia tidak punya tempat untuk memanfaatkanmu lagi. Saat ini, suara Feng Hao terdengar di istana. Sangat cepat. Lei Long dan Hua Tian Chen tercengang. Namun, Lei Long dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat ingin mati. Keluarlah. Begitu Lei Long selesai berbicara, pintu istana terbuka secara otomatis, dan Feng Hao masuk. Hem. Lei Long tertegun saat melihat wajah Feng Hao. Tidak ada orang seperti itu di klan musuhnya. Namun, pada saat berikutnya, mata Hua Tian Chen membelalak. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut dan berkata, Hua Tian Chen menyapa Raja Kaisar Iblis. Berdengung. Saat itu juga, Lei Long merasa kepalanya seperti dipukul oleh seseorang. Dia benar-benar tercengang. Raja Kaisar Iblis. Bukankah itu Kaisar Iblis yang legendaris? Terlebih lagi, kata-kata ini keluar dari mulut komandan tentara Kaisar Iblis, Hua Tian Chen. Tidak ada kesalahan. Ekstrak pil pemakan jiwa dari semua orang di klan Mo. Kata Feng Hao. Dia tidak mengakui atau menyangkal bahwa dia adalah Kaisar Iblis. Alasan mengapa Feng Hao datang ke Hua Tian Chen sudah jelas. Dia ingin Hua Tian Chen mengambil pil pemakan jiwa dari 500 anggota klan Mo. Apa? Hua Tian Chen tercengang. Secara logika, dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menargetkan 10 klan besar kota Raja Surgawi dan bahkan mengorbankan pil roh 9 putaran dari komandan Iblis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kendali penuh atas klan Mo sehingga dia bisa terus menghasilkan Iblis yang kuat. Raja Kaisar Iblis ingin menyerah bahkan sebelum dia mulai. Ada yang tidak beres. Kamu bukan Kaisar Iblis. Hua Tian Chen tiba-tiba berkata dengan pasti. Dalam pikirannya, Raja Kaisar Iblis adalah orang jahat. Untuk seseorang seperti Feng Hao yang terlihat seperti pria terhormat, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mustahil baginya untuk berhubungan dengan Raja Iblis. Meskipun mereka terlihat persis sama, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan teknik mengubah wajah yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Itu tidak penting. Yang penting kamu harus melakukannya, kata Feng Hao dengan tenang. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Hua Tian Chen telah memutuskan bahwa Feng Hao bukanlah Raja Kaisar Iblis. Ketika dia berdiri dari tanah, auraku tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Gelombang ki hitam berputar di sekelilingnya, tampak sangat menyeramkan. Retakan. Namun, sebelum Hua Tian Chen sempat pamer, sebuah tangan berhasil menembus belenggu dan langsung meraih leher Hua Tian Chen. Keren, kurang dari tiga detik. Uh! Hua Tian Chen merasakan tekanan yang sangat besar dan perasaan kematian di lehernya. Dia langsung menjadi linglung. Semakin kuat seseorang, semakin dia menghargai hidupnya. Lei Long, yang dengan cepat menyerapil pembalikan sembilan revolusi, merasakan dengungan di kepalanya saat melihat Feng Hao menaklukkan Hua Tian Chen begitu saja. 3484 Hua Tian Chen adalah seorang jenderal yang cakap di bawah Kaisar Iblis. Bakatnya terlihat jelas. Meskipun dia bukan Kaisar Agung, dia setidaknya adalah Kaisar Agung setengah langkah. Namun, ahli yang tak terkalahkan telah ditekan oleh pemuda di depannya dengan satu tangan. Ayo kita bicara. Wajah Hua Tian Chen memerah. Di saat yang sama, rasa dingin yang membuatnya merasa seperti sedang berhubungan dengan dewa kematian membuatnya sangat takut. Feng Hao sedikit melonggarkan cengkramannya, dan Hua Tian Chen dengan rakus menghirup udara segar. Kemudian, dia memandang Feng Hao dengan ketakutan dan bertanya, Kamu bukan di mentir. Mengapa kamu terlihat persis seperti dia? Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Feng Hao membawa Hua Tian Chen keluar istana. Raja Surgawi Lei, selamatkan aku. Hua Tian Chen khawatir Feng Hao akan membunuhnya, jadi dia segera meminta bantuan. Bagaimanapun, Lei Long telah menyatu dengan pil pembalikan sembilan putaran. Meskipun dia belum menjadi guru ilahi sejati, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan Feng Hao. Terlebih lagi, Feng Hao tampaknya tidak memiliki aura yang kuat. Lei Long menatap Feng Hao dalam-dalam, lalu memandang Hua Tian Chen dengan nada meminta maaf dan berkata, Saya harus merepotkan saudara Tian Chen untuk saat ini. Dentang. Pintu istana segera ditutup. Lei panjang. Hua Tian Chen ingin berteriak lagi, tetapi Feng Hao tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, jadi Hua Tian Chen buru-buru memohon belas kasihan. Hua Tian Chen tidak sabar untuk memakan daging Lei Long. Dia telah memberikan pil pembalikan sembilan putaran kepada Lei Long dengan harapan Lei Long akan membantu mereka. Dia tidak menyangka akan mengabaikannya ketika mereka membutuhkannya di saat kritis. Feng Hao meninggalkan istana bersama Hua Tian Chen. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Lei Long. Jadi bagaimana jika Lei Long menjadi guru ilahi? Dia bisa dengan mudah menekannya. Oleh karena itu, Feng Hao mengabaikan Lei Long. Dia hanya ingin membawa Hua Tian Chen ke klan Mo dan menyelamatkan 500 orang Lin Zhou yang tidak bersalah. Feng Hao meraih leher Hua Tian Chen dengan satu tangan dan muncul di permukaan Danau Timur. Dalam sekejap, semua orang yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Hua Tian Chen, mereka tahu bahwa dia adalah tamu terhormat Kaisar Langit Lei Long. Namun, tamu terhormat Raja Surgawi dibawa keluar oleh pemuda dengan satu tangan di leher, dan Raja Surgawi bahkan tidak mengeluarkan kentut. Benar-benar ganas dan mendominasi. Meminta orang di depan Raja Surgawi bahkan lebih mengesankan daripada menjatuhkan Kaisar manusia. Ketika Mo Yao yang berada di tengah kerumunan melihat pemandangan ini, dia langsung menutup mulutnya karena terkejut. Dia memperkirakan waktunya, tampaknya hanya beberapa saat sejak Feng Hao memasuki Istana Raja Surgawi dan pergi. Terlebih lagi, naga petir Kaisar Langit sepertinya tidak menghentikannya sama sekali. Mendesis. Mo Yao tidak bisa menahan nafas ketika dia memikirkan semua ini. Karena semua yang diungkapkan Feng Hao telah membalikkan ekspektasinya. Hua Tian Chen adalah seorang tokoh dikdaya super yang setengah langkah menuju alam Raja Beladiri. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang suci fana kelas satu seperti Mo Zhuyun. Feng Hao membawa Hua Tian Chen ke kediaman klan Mo. Sepanjang jalan, banyak orang mengikuti di belakang mereka, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, para pejabat senior dan murid klan Mo sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar ketika melihat Feng Hao membawa Hua Tian Chen kemari. Hua Tian Chen adalah seseorang yang bahkan pemimpin klan mereka, Mo Zhuyue, harus berlutut dan menjilatnya. Namun, dia telah ditundukkan oleh Feng Hao dengan satu tangan. Para pejabat senior klan Mo gemetar ketakutan. Kumpulkan semua orang yang telah mengonsum sipil pemakan roh. Aku akan memberimu waktu 15 menit. Feng Hao menginjak Hua Tian Chen dengan satu kaki dan duduk di tengah kediaman klan Mo. Seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia. Hua Tian Chen merasa sangat terhina, tetapi dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Murid klan Mo lainnya pergi untuk melaksanakan perintah Feng Hao. Kecepatan dan kerjasama tim mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lebih dari 500 orang yang ditawan oleh klan Mo dibawa ke sana. Kemudian, Feng Hao melepaskan kakinya dari punggung Hua Tian Chen dan berkata, Kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri sekarang. Terserah kamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan menghisap, aku akan menghisap. Hua Tian Chen tidak berani melanggar perintah Feng Hao, jadi dia dengan enggan mengeluarkan pil merah tua dari tubuhnya. Saat Hua Tian Chen membentuk segel tangan, pil pemakan roh di tubuh 500 orang mulai berubah menjadi benang merah tua yang membungkus pil merah tua yang dikeluarkan Hua Tian Chen. Tuan Hua, pejabat senior klan Mo mengertakan gigi dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika mereka melihat sorot mata Feng Hao, mereka gemetar ketakutan. Mereka dengan patuh menutup mulut mereka. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi. Segera, dahi Hua Tian Chen dipenuhi keringat. Pil merah tua yang dia keluarkan berwarna hitam pekat. Itu tampak seperti tinta, memancarkan udara dingin dan ki hitam yang pekat. Aku sudah menyedot semuanya. Hua Tian Chen memegang pil hitam di tangannya dan berbalik untuk berbicara dengan Feng Hao. Namun, saat dia selesai berbicara, Hua Tian Chen tiba-tiba bergerak. Dia melemparkan pil hitam ke arah Feng Hao dengan sebuah pukulan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat pil itu bertabrakan dengan Feng Hao, itu seperti naga hitam yang menyapu daratan. Bang! Gemuruh! Suara yang memekakan telinga bergema di hampir separuh kota Raja Surgawi. Ini adalah kekuatan lebih dari 500 pil pemakan roh yang digabungkan menjadi satu. Bahkan Kaisar bela diri pun tidak akan mampu menahannya. Orang yang sombong dan bodoh, Hua Tian Chen mencipir. Eselon atas lainnya dari klan Mo juga tercengang. Mereka merasa semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa berdiri di sisi Feng Hao adalah hal yang baik. Namun, dalam sekejap mata, Feng Hao terbunuh. Mereka hanya bisa memihak Hua Tian Chen lagi. Namun, begitu Hua Tian Chen selesai berbicara, Feng Hao keluar dari nyala api dan memutar ruang waktu seperti dewa. Jubah hitamnya tidak rusak sama sekali, dan rambutnya tidak berantakan sedikitpun. Dengan kata lain, energi Hua Tian Chen, yang cukup untuk membunuh Kaisar bela diri dalam sekejap, tidak membahayakan Feng Hao. Feng Hao memandang Hua Tian Chen dengan acu-ta'acu dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu, Hua Tian Chen, sombong, atau aku terlalu lemah untuk mengangkat pedangku? Astaga! Feng Hao mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Retakan segera muncul di langit, dan energi yang kuat melesat ke arah dahi Hua Tian Chen seperti anak panah. Off! Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di antara alis Hua Tian Chen. Air liur putih bercampur darah mengalir keluar. Bahkan dalam kematian, wajah Hua Tian Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Feng Hao melakukannya. Itu adalah serangan yang bisa membunuh Kaisar bela diri dalam sekejap. Saudara Tian Chen. 3485. Suara Naga Guntur bergema di seluruh kediaman Mo seperti gemuruh guntur, menyebabkan tanah bergetar hebat. Kemudian, bangunan-bangunan di kediaman Mo runtuh seolah-olah dihancurkan oleh batu giling. Murid keluarga Mo yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Untungnya, Kaisar Langit Naga Guntur perihatin dengan citranya di kota Raja Surgawi, jadi tekanan yang dilepaskannya hanya ditujukan pada bangunan. Itu tidak menyebabkan kerugian besar, tetapi banyak orang yang ketakutan. Di kediaman Mo, hanya Feng Hao yang berdiri dengan bangga. Dia berbalik untuk melihat Naga Petir, yang bergegas dari Danau Timur, dan berkata dengan tenang, kecepatan terobosanmu terlalu lambat. Hem. Setelah mendengar ini, mata Raja Langit Naga Guntur bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini sejak dia menjadi Raja Surgawi. Namun, sebelum Naga Petir bisa melakukan apapun, Feng Hao berkata lagi, jika kamu mundur sekarang, kamu masih bisa menjadi penguasa kota Raja Surgawi. Jika kamu keras kepala, kamu akan berakhir seperti Hua Tianchen. Haha! Naga Guntur tidak bisa menahan tawa. Betapa arogan dan bodohnya orang ini hingga berani berbicara kepadanya seperti ini. Naga Petir mencibir pada Feng Hao dan berkata, tahukah kamu di alam apa Raja Surgawi ini berada saat ini? Meskipun Hua Tianchen bukan tandinganmu, Raja Surgawi ini masih bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Feng Hao memandang Naga Petir dengan ekspresi aneh dan berkata, apakah kamu yakin? Hah! Naga Petir mendengus dingin, lalu dengan tegas mengungkapkan jejak niat membunuh yang kuat di matanya. Tangannya yang besar langsung meraih Feng Hao. Pada saat yang sama, kekuatan langit dan bumi sepertinya beresonansi dengannya. Tangan kekuatan spiritual yang sangat besar juga turun dari langit, seolah-olah itu adalah tangan dewa yang menghukum dunia. Banyak orang di kota Raja Surgawi memandang ke langit dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Naga Petir, yang telah menyatu dengan Pilroh Sembilan Putaran, telah menjadi guru ilahi. Kekuatan seperti itu jarang terlihat di dunia. Namun, pada hari itu, ketika tangan Naga Petir hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Feng Hao, dunia tiba-tiba terdiam, seolah waktu telah berhenti. Telapak tangan Naga Guntur Raja Surgawi berhenti di depan Feng Hao, dan tubuh Naga Guntur Raja Surgawi tiba-tiba membeku. Waktu berhenti. Ini adalah metode yang Feng Hao pahami dari hukum yang diberikan oleh guru Lin Zhou, Lin Yu kepadanya. Hukum waktu hanya berguna di dunia Lin Zhou. Pada saat itu, seluruh kota Raja Surgawi terhenti. Hanya Feng Hao yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan tenang menatap Naga Guntur Raja Surgawi. Harus dikatakan bahwa setelah Kaisar Langit Naga Guntur menjadi guru ilahi, pengaruh hukum waktu terhadap dirinya hanya bertahan selama belasan detik. Tapi setelah Lei Long Puli, sosoknya tiba-tiba mundur lebih dari sepuluh langkah. Dia memandang Feng Hao dengan ngeri, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia melihat sekeliling, lalu merosot ke tanah dengan ekspresi sedih. Dia tergagap, kamu, kamu adalah Kaisar Langit. Kaisar Langit Naga Guntur membual bahwa dia adalah guru ilahi yang tak terkalahkan, namun di hadapan Kaisar Langit. Dia tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidaktaatan. Aliran waktu di sekitar sudah berhenti. Metode mengendalikan hukum waktu ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang guru ilahi, atau bahkan seorang ahli yang maha tinggi. Ini adalah kekuatan Kaisar Langit. Kaisar Langit Naga Guntur segera memahami mengapa Hua Tianchen menyebut Feng Hao sebagai Kaisar Iblis. Itu karena Kaisar Langit tidak punya masalah menyamar sebagai siapapun. Feng Hao memandang Kaisar Langit Naga Guntur dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang melihat seorang seniman bela diri biasa. Dia berkata, Bukankah kamu bilang kamu akan menghancurkanku dengan satu tangan? Gedebuk. Kaisar Langit Naga Guntur segera berlutut dan dengan sadar menamparkan dirinya sendiri dua kali. Tamparan, tamparan. Kedua tamparan itu sangat tajam dan enak didengar. Tapi di saat berikutnya, Lei Long tertegun. Ini karena dia menyadari bahwa waktu tidak lagi berhenti. Pada saat ini, banyak mata orang yang tertuju padanya. Semua orang telah melihat bagaimana dia berlutut di depan Feng Hao dan menamparkan dirinya sendiri. Saat semua orang tergerak, gambaran mereka tentang sosok Lei Long yang agung dan agung diam-diam runtuh. Jadi hanya ini yang mampu dilakukan oleh Raja Surgawi. Kaisar Langit Naga Guntur sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Dia menatap Feng Hao dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan. Kaisar Langit, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Feng Hao memandang Lei Long dengan acu-ta-acu dan berkata, Ini adalah hukuman paling ringan untukmu. Lei Long menghela nafas lega. Namun, apa yang Feng Hao katakan selanjutnya menyebabkan Naga Guntur Raja Surgawi bergetar hebat? Apakah kamu akan bunuh diri? Atau kamu ingin aku melakukannya? Feng Hao berkata dengan suara rendah. Sejak Lei Long memutuskan untuk membunuhnya, Feng Hao sudah mengharapkan hukuman mati Lei Long. Tidak peduli seberapa banyak Lei Long memohon belas kasihan atau seberapa banyak diam menjilat sepatu botnya, Lei Long telah melakukannya demi basis budidayanya. Lei Long tidak tiba-tiba sadar. Terlebih lagi, ketika Feng Hao pergi ke Danau Timur untuk membawa pergi Hua Tianchen, dia sudah tahu bahwa Lei Long ada hubungannya dengan masalah keluargamu. Oleh karena itu, karena Feng Hao telah menemukan sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan, dia tidak akan membiarkannya pergi. Menjadi seorang Empyrean Walker juga merupakan salah satu bentuk kultivasi. Kultivasi itu tidak mudah. Kaisar Langit, tolong beri aku kesempatan, Kaisar Langit Naga Guntur bersujud dan memohon belas kasihan. Saat ini, dia tidak memiliki temperamen mendominasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru ilahi. Sebaliknya, dia berlutut di kaki Feng Hao untuk bertobat. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan ujung kakinya dan memasukkan sedikit hukum ke dalamnya. Segera, Kaisar Langit Naga Guntur melolong sedih. Gelombang energi murni tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan kembali ke langit dan bumi. Tidak, tidak, ini milikku, ini milikku. Mata Kaisar Langit Naga Guntur memerah ketika dia melihat basis budidayanya dilepaskan ke dunia. Namun, tubuhnya seperti corong. Dia tidak bisa menyimpan energi spiritual sama sekali. Sebaliknya, energi di dalam tubuhnya kembali ke langit dan bumi sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, putri ketujuh keluarga Mo, Mo Yao, berdiri di reruntuhan kediaman keluarga Mo. Dia menatap Feng Hao di reruntuhan dengan tatapan bingung di matanya. Surgawi, Kaisar Langit. Pada saat ini, warga yang secara pribadi menyaksikan Kaisar Langit Naga Guntur berlutut di depan Feng Hao semua percaya bahwa dia adalah Kaisar Langit. Mereka semua bersujud dalam ibadah. Ketika Feng Hao melihat ini, dia melambaikan tangannya. Segera, semua orang merasakan kekuatan lembut menyapu mereka, dan mereka berdiri tak terkendali. Feng Hao berkata dengan lembut, saya bukan Kaisar Langit. Dia bukan Kaisar Langit, tapi dia telah mengalahkan Kaisar Langit. Warga bersorak. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Feng Hao hingga membuat mereka begitu bahagia, tidak peduli siapa orangnya, selama dia begitu menarik perhatian, dia akan menjadi objek pemujaan. Orang cenderung mengikuti kawanannya. 3.486 Kaisar Langit Naga Guntur meringkuk di sudut, menggigil. Dia telah kehilangan semua kesombongan dan semangat tinggi sebelumnya. Saat ini, dia tampak seperti seorang pengemis yang berada dalam kesulitan. Selain itu, basis budidaya guru ilahi miliknya dengan cepat memudar seperti balon kempes. Tidak, aku adalah Dewa Ilahi. Aku adalah Dewa Ilahi. Kaisar Langit Naga Guntur dengan panik mengedarkan metode budidayanya dalam upaya memulihkan basis budidayanya yang hilang. Namun, sirkulasi paksa ini menyebabkan dia mendapat serangan balik, dan dia muntah darah. Uhuhuhuhu. Kaisar Langit Naga Guntur babak belur dan kelelahan. Warga terdiam melihat hal tersebut. Pria yang dulunya tak terkalahkan di hati mereka, kini berada dalam kesulitan. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Selamatkan aku, Celestial Tirk, selamatkan aku. Aku bersedia menjadi budakmu mulai sekarang. Lei Long tidak ingin masa kultifasinya menjadi sia-sia. Dia ingin hidup. Usianya baru 200 tahun lebih sedikit, dan setelah menjadi penguasa ilahi, dia masih memiliki peluang untuk menjadi makhluk tertinggi. Dia tidak bisa menerima ini. Karena itu, dia bersujud di tanah, menunjukkan ketulusan yang lebih besar lagi. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ketulusan Lei Long berasal dari rasa takut, namun pertobatan sejati. Tidak mungkin baginya. Dia sudah melihat terlalu banyak orang seperti ini seumur hidupnya. Jika setiap orang bisa dimaafkan atas kesalahannya, seperti apa jadinya dunia ini? Jika seseorang melakukan kejahatan keji dan tertangkap, yang harus mereka lakukan hanyalah bersujud dan memohon belas kasihan. Jika itu masalahnya, maka, dunia akan hancur total. Tidak-tidak. Ketika Kaisar Langit Naga Guntur melihat ekspresi Feng Hao, dia tahu bahwa Feng Hao tidak mungkin memaafkannya. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Tiba-tiba, Kaisar Langit Naga Guntur meraung histeris. Dia mengedarkan metode kultivasinya, dan gelombang energi menakutkan muncul di tubuhnya. Feng Hao mengerutkan kening. Lei Long ingin mengancamnya dengan peledakan diri. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Benar saja, orang seperti ini tidak bisa benar-benar bertobat. Saat Lei Long hendak meledakan diri, Feng Hao mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan yang sangat besar meletus. Gedebuk. Seluruh tubuh Lei Long ditekan ke tanah, dengan paksa menghentikan peledakan dirinya. Aku ingin kota Raja Surgawi dikuburkan bersamaku. Namun, Feng Hao meremehkan kemarahan dan kengganan Lei Long. Dia ingin seluruh kota Raja Surgawi dikuburkan bersamanya. Saat suaranya jatuh, Lei Long langsung menggunakan sumber esensi darahnya untuk mi dan tiannya. Bodoh yang keras kepala. Suara Feng Hao juga menjadi dingin. Lei Long ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia sebenarnya ingin jutaan orang di kota Raja Surgawi dikuburkan bersamanya. Lelucon yang luar biasa. Jika hal seperti itu terjadi, apa yang akan terjadi pada wajah Feng Hao? Pada saat itu, Feng Hao melesat ke depan seperti sambaran petir, mencengkram leher Lei Long. Pada saat yang sama, kekuatan hukum langsung menyerang tubuh Lei Long, menghancurkan energi di dalam dirinya saat itu juga. Feng Hao secara langsung melumpuhkan semua budidayanya. Saat dantian Lei Long hancur, energi di dalam tubuhnya menyebabkan lubang hitam seukuran kepalan tangan muncul di kedalaman dantiannya. Dengan lolongan yang menyedihkan, tubuh Lei Long langsung ditelan oleh lubang hitam di dantiannya dan berubah menjadi ketiadaan. Asteris Hua, asteris. Mendesis. Semua warga yang melihat pemandangan ini mau tidak mau menghirup udara dingin. Penguasa kota Raja Surgawi Lei Long yang mampu bersaing dengan penguasa manusia telah mati begitu saja. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Tidak ada yang akan percaya jika mereka memberitahu orang lain. Tapi, jika orang yang membunuh Raja Surgawi adalah Kaisar Surgawi, maka segalanya mungkin terjadi. Pada hari ini, penduduk kota Raja Surgawi berada dalam keadaan panik. Dari sepuluh keluarga besar, kecuali keluarga Mo, semuanya mengadakan pertemuan darurat. Mereka memilih seorang pria parubaya dari pemimpin sepuluh keluarga besar, keluarga Chen, Chen Jinbei, untuk pergi ke keluarga Mo untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Chen Jinbei menahan tekanan yang sangat besar dan pergi ke restoran tempat Kaisar Surgawi saat ini tinggal di bawah pengawasan seluruh kota. Sekarang, restoran tersebut hanya menyajikan Feng Hao, dan semua tamu sudah pergi. Hanya manajer di belakang restoran, putri ketujuh keluarga Mo, Mo Yao, yang menemaninya. Apakah restoran ini milik keluarga Mo atau milik ayahmu? Feng Hao bertanya. Sama seperti keluarga Du, keluarga Mo telah menjadi debu di bawah kekuasaan absolut. Tapi Feng Hao tidak memilih untuk segera pergi. Lagi pula, dia telah membunuh naga petir kota Raja Surgawi. Selama kota Raja Surgawi tidak memiliki penguasa, dia tidak bisa pergi. Dia sedang menunggu, menunggu seseorang dengan keberanian dan kualifikasi untuk memikul beban ini muncul. Ini milik ayahku. Sekarang setelah keluarga Mo tiada, untungnya masih banyak restoran di kota ini yang menggunakan nama ayahku. Restoran-restoran itu, awalnya adalah Maharku. Wajah Mo Yao memerah, dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata Feng Hao. Setelah menyaksikan kekuatan Feng Hao, meskipun Mo Yao terkejut, keinginannya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis dalam kesusahan masih meluap. Oleh karena itu, di matanya, Feng Hao lebih seperti pahlawan yang menyelamatkannya, bukan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang kuat. Maka orang yang menikahimu akan mendapat keuntungan besar, kata Feng Hao sambil tersenyum. Perasaannya terhadap Mo Yao sangat sederhana. Dia hanya mengakuinya, dan selain yang pertama kali, dia tidak punya niat lain. Pada saat ini, Feng Hao merasakan seseorang berjalan menuju restoran dari jarak beberapa ratus meter. Beberapa ratus meter dari restoran, banyak orang berjalan-jalan dan menonton. Namun, Feng Hao bisa merasakan bahwa mereka sedang menuju ke arahnya. Selain naga petir, siapakah orang terkuat kedua di kota Raja Surgawi? Feng Hao tiba-tiba bertanya. Mo Yao berpikir sejenak dan berkata, seharusnya itu adalah kepala keluarga Chen, Chen Jinbei. Seorang ahli yang baru saja memasuki alam Kaisar Beladiri, Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Dia muncul beberapa tahun yang lalu, dan menurutku dia adalah Kaisar Beladiri setengah langkah puncak, kata Mo Yao. Bakat orang ini tidak buruk, dan dia adalah kandidat yang cocok untuk menjadi penguasa kota. Juga, dia ada di sini. Feng Hao berpikir jika tidak ada yang berani datang dan menemuinya, maka. Dia tidak akan keberatan mendorong Mo Yao menjadi penguasa kota-kota Raja Surgawi. Bakat Mo Yao tidak buruk. Hanya saja budidayanya telah hancur, tapi mudah baginya untuk memulihkan fondasinya. Namun, sekarang setelah Chen Jinbei datang, selama dia lulus ujian, posisi penguasa kota-kota Raja Surgawi akan menjadi miliknya. Kepala keluarga Chen, Chen Jinbei, meminta pertemuan dengan Kaisar Langit. Suara Chen Jinbei terdengar di luar restoran. Tatapan banyak orang langsung tertuju pada Chen Jinbei. Itu sebenarnya adalah kepala keluarga Chen. Bukankah kepala keluarga Chen mengasingkan diri untuk membuat terobosan? Apakah dia sudah membuat terobosan? Astaga, bukankah itu berarti kepala keluarga Chen adalah seorang ahli di alam Maharaja Beladiri? Orang-orang berdiskusi sambil melihat Chen Jinbei di luar restoran. Mata mereka bersinar terang. Semua orang akrab dengan Chen Jinbei. Dia adalah ahli puncak kedua setelah Kaisar Langit Naga Petir. 3487 Di luar restoran, ketika Chen Jinbei mendengar kata-kata Feng Hao, tubuhnya gemetar tanpa terasa. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan masuk ke restoran. Adegan ini menarik perhatian banyak orang, dan mereka menantikan hasil pertemuan orang nomor satu di kota Raja Surgawi dengan Celestial Tir. Chen Jinbei berjalan ke lantai empat dan tiba di luar ruangan restoran tempat Feng Hao berada. Lalu, pintu terbuka dengan lembut. Di dalam kamar, Feng Hao duduk di depan meja teh, dan di belakangnya berdiri Nyonya Muda Ketujuh dari Klan Mo, Mo Yao. Pencarian Surgawi Nyonya Muda Mo Chen Jinbei tidak berani masuk melalui pintu, dan dia bersikap pendiam seperti anak kecil, membungkuk dan memberi salam. Masuk. Feng Hao tidak mengungkapkan aura apapun, dan dia seperti orang biasa. Namun setiap gerakan yang dilakukannya membuat Chen Jinbei merasa sulit bernapas. Dia berpikir mungkin ini adalah Celestial Tir. Chen Jinbei duduk di hadapan Feng Hao. Hatinya gelisah, dan dia tidak lagi memiliki sikap yang mengesankan seperti Patriar Klan Chen. Sejak Chen Jinbei masuk, Feng Hao telah mengamati dan mengamatinya. Dia berharap penguasa kota-kota Raja Surgawi akan menjadi seseorang yang dapat memikul tanggung jawab besar, dan seseorang yang penuh hormat. Bukan hanya seseorang yang kuat. Dan penghormatan di sini bukanlah penghormatan terhadapnya, melainkan penghormatan terhadap langit dan bumi, dan penghormatan terhadap warga negara. Hanya orang-orang yang menghormati langit dan bumi yang dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai penguasa kota. Meskipun Feng Hao bukan orang di dunia Lin Zhou. Sejak dia memahami hukum dunia Lin Zhou, dia menyadari bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari dunia ini. Lin Yu adalah saudaranya. Meskipun mereka belum lama mengenal satu sama lain, mereka paling memahami satu sama lain. Sekarang, mereka juga memiliki musuh yang sama, di mentir. Oleh karena itu, Feng Hao berharap dunia Lin Zhou akan baik-baik saja, dan sisa-sisa di mentir akan dihilangkan, sehingga Lin Yu dapat memiliki dunia tanpa rasa khawatir. Perkenalkan dirimu, dan, kenapa kamu ingin bertemu denganku? Feng Hao bertanya. Iya. Chen Jinbei menarik napas dalam-dalam, menatap mata Feng Hao, dan berkata, Junior ini adalah Chen Jinbei, kepala klan Chen saat ini, salah satu dari sepuluh klan teratas di kota Raja Surgawi. Saya telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun, dan sekarang saya adalah seorang kaisar yang hebat. Kali ini, saya datang menemui Celestial Tirk untuk memahami kematian Raja Surgawi Lei dan masalah klan Mo, dan atas nama sepuluh klan, untuk meminta Celestial Tirk mengeluarkan dekrit yang kota Raja Surgawi tidak mungkin tanpa penguasa. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia tahu bahwa Chen Jinbei ada di sini untuk menemuinya. Tidak ada yang lain. Chen Jinbei adalah kata klan Feng Hao. Chen Feng. Kematian Raja Surgawi Lei Long dan Malapetaka yang menimpa keluarga Mo terjadi pada diri mereka sendiri. Mereka berkolusi dengan sisa-sisa kaisar iblis. Chen Chen Jinbei berkeringat, Chen 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 Chen, dan, dan, Chen Chen Jinbei, klan, satu, 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 iblis satu, dan, 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 dan. Setelah serangkaian pertanyaan, Chen Jinbei langsung mulai berkeringat deras, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, suatu ketika, sisa kaisar iblis, Hua Tian Chen, mencariku dan mencoba menjadikan klan Chen menjadi bawahannya. Tentara iblis dan jenderal iblis. Namun, saya dengan tegas menolak, dan klan Chen memutuskan semua hubungan dengannya. Mengenai masalah klan Mo, saya tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Karena, saya mengetahui tindakan klan Mo, namun saya tidak berani mengumumkan kepada publik untuk menghentikan tindakan tercelah dari faksi Mo Zuyun. Bantu saudara Mo Wen Tian, saya, bersalah. Chen Jinbei segera berlutut di tanah. Adegan mendadak ini tidak hanya mengejutkan Feng Hao, tetapi juga Mo Yao. Lalu, senyuman muncul di wajah Feng Hao. Orang yang diacari adalah Chen Jinbei. Tentu saja, Chen Jinbei memiliki tanggung jawab tertentu mengenai masalah sisa-sisa kaisar iblis. Tapi, ini bukan tanggung jawabnya. Membantu adalah karena kebaikan, tetapi tidak membantu adalah bagian dari tugasnya. Hal ini tidak bisa disalahkan padanya. Tapi sekarang, Chen Jinbei menyalahkan dirinya sendiri. Ini adalah semacam kebenaran dan tanggung jawab. Kebetulan dia sangat menantikan untuk menjadi penguasa kota. Selain itu, budidaya Chen Jinbei juga merupakan nilai tambah yang besar. Feng Hao berkata, Jika kaisar ini menjadikan Anda penguasa kota-kota Raja Surgawi ini, apakah Anda keberatan? Chen Jinbei tertegun sejenak, dan dia menatap Feng Hao dengan ekspresi kaget. Bagaimana junior ini bisa memenuhi syarat? Penguasa kota Raja Surgawi pertama-tama membutuhkan 10 klan besar untuk mematuhinya. Chen Jinbei menggelengkan kepalanya dan berkata, Tugas ini agak sulit. Yang terpenting, kota Raja Surgawi sejajar dengan dinasti Xia Besar. Jika dia menjadi penguasa kota, bisakah dia bersaing dengan dinasti Xia Besar? Kamu dipilih oleh mereka, dan kamu telah meyakinkan masa. Terlebih lagi, kaisar ini secara pribadi menunjukmu sebagai penguasa kota-kota Raja Surgawi. Siapa yang berani untuk tidak patuh? Saat Feng Hao mengatakan ini, ada tekanan yang tidak bisa diabaikan yang terpancar dari dirinya. Chen Jinbei dipenuhi dengan rasa hormat pada saat itu. Dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah Raja Surgawi, tapi ada satu hal. Dia masih harus mengatakan, Celestial Tirk, junior ini bisa menjadi penguasa kota, tapi kota Raja Surgawi selalu sejajar dengan Xia Raya. Dinasti. Junior ini tidak ingin menyebabkan terlalu banyak pembunuhan dan dosa, jadi junior ini memohon kepada Celestial Tirk untuk melakukan perjalanan ke dinasti Xia Besar dan menjelaskan sesuatu kepada kaisar manusia saat ini. Kota Raja Surgawi akan menjadi kota tambahan dari dinasti Xia Besar. Dinasti Xia Besar, tapi, dinasti Xia Besar tidak bisa ikut campur dalam urusan kota. Kota Raja Surgawi memang merupakan sebuah anomali di dinasti Xia Besar. Yang Anda maksud adalah kota Raja Surgawi mirip dengan sekte lainnya. Secara nama, kota ini berada di bawah dinasti Xia Besar, tetapi kenyataannya masih naik. Untukmu, kata Feng Hao. Ini adalah situasi terkini dari sekte Dewa Beladiri di wilayah Selatan. Untuk memastikan kekuasaannya, kaisar manusia secara khusus mengeluarkan dekret untuk menganugerahkan sekte Dewa Beladiri sebagai sekte nomor satu di wilayah Selatan. Tujuannya adalah untuk memberitahu dunia bahwa wilayah Selatan masih merupakan wilayah dinasti Xia Besar. Sebelumnya, ketika Leilong masih berada di kota Raja Surgawi, dia memiliki keberanian untuk mengukuhkan dirinya sebagai Raja Surgawi karena kekuatan dan metodenya yang kuat. Tapi sekarang Leilong sudah mati dan Chen Jinbei mengambil alih, perbedaan tingkat kultifasinya sangat besar. Kaisar manusia pasti tidak akan membiarkan kota sebesar itu lepas dari kendalinya. Sehubungan dengan ini, Feng Hao mengerti betul. Chen Jinbei menganggukkan kepalanya dan menatap Feng Hao dengan ekspresi penuh harap. Feng Hao tersenyum, lalu berdiri dan menatap Chen Jinbei, kaisar ini akan melakukan perjalanan ke kota Kekaisaran dinasti Xia Besar. Mulai sekarang, kota Raja Surgawi akan diserahkan kepadamu. Pada saat yang sama, Mo Yao juga akan berada di bawah pengawasanmu. Apakah kamu keberatan? Kaisar Surgawi. Ketika Mo Yao mendengar bahwa Feng Hao akan meninggalkannya, dia segera berdiri dan berkata. Feng Hao memandang Mo Yao dan menggelengkan kepalanya, kaisar ini percaya bahwa kamu harus mengerti. Dalam sekejap, Mo Yao merasakan sakit yang menusuk di hatinya dan air mata jatuh seperti hujan. Dia mengerti apa yang dimaksud Feng Hao. Kaisar Surgawi tidak akan jatuh cinta dan dia berharap dia tidak akan jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seharusnya dia cintai. Tapi Mo Yao masih merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Lalu, Feng Hao memandang Chen Jinbei. Chen Jinbei menganggup dan berkata, Junior ini akan menjaga nona Mo Yao dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk menemukan jejak ayahnya, Mo Wentian. Junior ini akan menjaga kota Raja Surgawi dengan baik. Bagus, kaisar ini berharap aku tidak salah menilaimu. Setelah Feng Hao selesai berbicara, sosoknya menghilang dari restoran. Pada saat yang sama, awan dan kabut tiba-tiba berkumpul di langit di atas kota Raja Surgawi. Di tengah cahaya kemasan, sederet kata besar tiba-tiba muncul di langit di atas kota Raja Surgawi. 3488 Chen Jinbei Chen Jinbei telah ditunjuk sebagai penguasa kota Raja Surgawi. Warga kota Raja Surgawi terkejut saat melihat ini. Sudah berapa lama dan Celestial Tyrk telah menunjuk Chen Jinbei sebagai penguasa baru kota Raja Surgawi. Orang-orang ingin melihat Celestial Tyrk keluar dari restoran dan mengagumi auranya yang tak terkalahkan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah Chen Jinbei yang keluar, diikuti oleh seorang gadis muda. De Celestial Tyrk telah pergi. Chen Jinbei berdiri di tanah kosong di luar restoran dan kemudian melangkah menuju Pulau Danau Timur tempat kediaman Tuan berada. Hari ini, kota Raja Surgawi ditakdirkan untuk bergejolak. Bawahan lama naga petir ditakdirkan untuk merasa tidak puas. Tapi ini, bukan lagi urusan Feng Hao. Jika Chen Jinbei tidak bisa menekan bawahan lama naga petir, maka itu berarti dia telah salah menilai dia, dan Chen Jinbei adalah orang bodoh yang putus asa. Setelah Feng Hao meninggalkan kota Raja Surgawi, dia memenuhi janjinya kepada Chen Jinbei dan pergi ke kota Kekaisaran Sia. Perjalanan dari wilayah timur ke kota Kekaisaran Sia memang panjang, namun dengan kecepatan Feng Hao, dia bisa mencapainya dalam hitungan menit. Kota Kekaisaran Sia terletak di dataran luas. Kota ini tingginya ratusan meter, dan gerbang kota terbuat dari bahan khusus yang bahkan pembangkit tenaga listrik wuhuang peringkat dua tidak dapat menerobosnya. Seluruh kota Kekaisaran bisa dikatakan sebagai benteng yang tidak akan pernah rusak. Setelah Feng Hao tiba di kota Kekaisaran Grensia, hal pertama yang dilihatnya adalah kota besar di alam fana. Dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Di era ini, sebuah kota masih dilindungi oleh tembok semacam ini. Berbeda dengan bumi yang begitu luas sehingga kota tidak perlu dipagari. Inilah perbedaan antara era pencaksilat dan era damai. Semua pencegahan datang dari kekuatan dan warisan negara. Tidak perlu melakukan pertarungan langsung. Namun Feng Hao juga tahu bahwa di era di mana seniman bela diri dihormati, hanya pemenang yang berhak berbicara. Dan kota Kekaisaran sia dibangun dengan sangat megah sehingga mampu menghilangkan ancaman seniman bela diri di bawah peringkat kedua. Itu bisa menyelamatkan banyak masalah, dan mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Namun, tembok kota yang tinggi dan megah tidak ada artinya bagi para sage dan Kaisar Agung. Untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu di antara warga kota Kekaisaran, Feng Hao tidak terbang melewati tembok kota. Sebaliknya, dia memilih berjalan ke kota Kekaisaran seperti biasa. Tidak ada izin perjalanan, tapi gerbang yang menjaga kota sepertinya tidak melihatnya sama sekali. Feng Hao juga memasuki kota Kerajaan Grencia seolah-olah dia berada di tanah tak berpenghuni. Dia berjalan di sepanjang jalan lebar dan menuju istana kerajaan. Langkah kakinya lambat, tetapi setiap langkahnya, dia muncul ratusan meter jauhnya. Namun, tak seorang pun di kota Kekaisaran bisa melihatnya. Seolah-olah dia tidak terlihat. Namun, di aula besar jauh di dalam istana, seorang pria parubaya berjubah naga hitam sedang berdiskusi dengan beberapa pangeran yang mirip dengannya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan melihat ke luar istana. Ayah! Para pangeran merasakan perubahan aura Kaisar, dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka merasakan aura khidmat dari Kaisar dinasti Sia Besar. Mereka belum pernah melihat ekspresi serius seperti ini sebelumnya. Kita harus tahu bahwa Kaisar dari dinasti Sia Agung sudah menjadi Kaisar Agung tertinggi yang memiliki setengah kaki di alam Dewa Ilahi. Di seluruh dinasti Sia Besar, Lei Long dari kota Raja Surgawi adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Kaisar. Selain itu, mereka sangat jelas bahwa meskipun Lei Long dari kota Raja Surgawi datang, Kaisar pasti tidak akan begitu serius. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa Lei Long sedang mendekati kematian. Saya merasakan aura yang sangat menakutkan, Kaisar dinasti Sia Besar berkata dengan suara rendah. Aura yang menakutkan. Para pangeran tercengang. Agar Kaisar bisa mengatakan bahwa seseorang itu menakutkan, orang itu setidaknya haruslah eksistensi di alam Dewa Ilahi. Sejak kapan dinasti Sia Besar mempunyai keberadaan yang begitu menakutkan? Namun, saat mereka selesai berbicara, Kaisar dinasti Sia Besar tiba-tiba berdiri dan melihat ke pintu istana yang tiba-tiba terbuka. Dia berkata dengan suara rendah, Dia di sini. Astaga, astaga. Para pangeran juga berdiri dan melihat ke pintu dengan hati-hati. Namun, hampir di saat yang sama, Feng Hao telah muncul di depan Kaisar dinasti Sia Besar. Jangan terlalu gugup, aku di sini hanya untuk menemuimu atas nama seorang teman lama. Feng Hao tersenyum pada Kaisar dinasti Sia Besar. Baru pada saat itulah para pangeran menyadari bahwa Feng Hao sebenarnya muncul di belakang mereka dan bahkan berada di depan ayah mereka. Segera, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Saya. Kaisar dinasti Sia Besar mengerutkan kening dan kemudian memandang Feng Hao dari atas ke bawah. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia pernah melihat Feng Hao di suatu tempat sebelumnya. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Belum lama ini, ketika reruntuhan dinasti Sia Besar telah dibuka, selain sekte di wilayah selatan, ada juga seorang pemuda berjubah hitam yang menyelinap masuk. Pada saat itu, Kaisar Langit telah memerintahkan dia untuk tidak ikut campur dalam apapun yang berhubungan dengan pemuda berjubah hitam itu. Kamu adalah pemuda berjubah hitam yang memasuki reruntuhan dinasti Sia Besar, orang yang berasal dari sekte wilayah selatan. Pada saat ini, Kaisar dinasti Sia Besar mengingat banyak hal. Sebelumnya, perasaan yang diberikan Feng Hao kepadanya adalah bahwa dia adalah penerus orang itu. Dulu, dia masih sangat tidak mau menerima hal ini. Tapi sekarang Feng Hao telah muncul di depannya, dia yakin dengan sepenuh hati. Kekuatan ini sepertinya tersembunyi di reruntuhan saat itu. Mungkin, saat itu, ketika langit dan bumi tidak mengizinkannya ikut campur, mereka sebenarnya melindunginya. Feng Hao tidak menyangka Kaisar dinasti Sia Besar benar-benar mengetahui keberadaannya. Ini bagus, dia bisa menghemat banyak waktu. Silahkan duduk. Setelah Kaisar dinasti Sia Besar mengetahui sedikit tentang identitas Feng Hao, dia tidak berani lalai. Feng Hao duduk di istana dan kemudian pelayan istana maju untuk menuangkan teh. Para pangeran berdiri di samping dan sambil menilai Feng Hao, mereka juga ingin tahu tentang latar belakang dan identitas Feng Hao. Feng Hao melihat Kaisar dinasti Sia Besar berdiri di samping dan sepertinya tidak berniat untuk duduk. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak duduk? Tidak apa-apa. Kaisar dinasti Sia Besar menggelengkan kepalanya. Ketika para pangeran melihat sikap rendah hati ayah Kaisar terhadap Lin Yu, hati mereka langsung dipenuhi gelombang keterkejutan. Semua ini sungguh tidak terbayangkan. Seorang pemuda yang memasuki reruntuhan, ayahnya adalah seseorang dari wilayah selatan Tanah Tandus. Hak apa yang dimiliki ayah Kaisar untuk memperlakukannya seperti ini? Para pangeran sangat bingung. Kali ini, Kaisar ini datang ke sini untuk memberitahu Kaisar manusia sesuatu. Penjaga kota Raja Surgawi telah berpindah tangan. Penjaga istana Chen Jinbei secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar ini. Juga, mulai sekarang, kota Raja Surgawi akan menjadi kota tambahan dari Gritsia. Namun, Kaisar manusia, Anda tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan kota Raja Surgawi. Feng Hao melirik ekspresi suram Kaisar dinasti Xia Besar dan tertawa ringan, mengenai hal ini, Kaisar manusia, bagaimana menurutmu? Kaisar dinasti Xia Besar terdiam. Sebenarnya pertanyaan ini tidak sulit untuk dijawab sama sekali. Ini jauh lebih baik dibandingkan saat Leilong masih ada. Karena Leilong adalah tipe orang yang secara langsung menyatakan dirinya sebagai raja dan tidak mengakui kota Raja Surgawi sebagai bagian dari Xia Besar. Leilong sudah mati. 3489 Begitu Kaisar Besar Xia menanyakan pertanyaan ini, dia menyesalinya. Itu karena tidak perlu menanyakan pertanyaan ini. Sebaliknya, Feng Hao akan meremehkannya. Tingkat kultivasi Feng Hao membuatnya merasa ketakutan dan Feng Hao melakukan perjalanan khusus ke istana dinasti Xia Besar untuk mendukung penguasa kota-kota Raja Surgawi yang baru, Chen Jinbei. Semua ini menunjukkan bahwa Leilong telah mati. Terhadap pertanyaan Feng Hao, Kaisar manusia Kerajaan Xia tersenyum pahit, semuanya. Terserah padamu. Feng Hao tidak menyangka Kaisar Xia Agung akan memanggilnya, Tuan, dalam sekejap mata. Dia sedikit terkejut dan terkejut. Selain itu, Feng Hao tidak berharap semuanya berjalan lancar. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menghadapi segala macam argumen dari Kaisar Xia Agung. Dia tidak menyangka, dia akan menyetujuinya secara langsung. Namun, setelah memikirkannya, Kaisar Xia Agung seharusnya merasa senang karena penguasa kota Raja Surgawi adalah Chen Jinbei. Para pangeran dinasti Xia besar memandang Feng Hao dengan tidak percaya dan hati mereka kembali kacau. Ayah mereka yang tak terkalahkan justru berkompromi dalam menghadapi kondisi seperti itu. Siapa sebenarnya dia? Pertanyaan ini masih melekat di benak para pangeran. Kaisar Xia Agung sebenarnya memiliki banyak raguan di dalam hatinya dan dia berharap mendapat jawaban dari Feng Hao. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara bertanya. Pertama, tingkat kultifasi Feng Hao lebih tinggi daripada miliknya dan Kaisar Langit secara pribadi telah memerintahkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan Feng Hao. Namun, Feng Hao tahu bahwa Kaisar Xia Agung ingin mengatakan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Jika kamu mempunyai pertanyaan, kenapa kamu tidak memberitahuku? Jika aku bisa menjawabnya, tentu saja aku akan memberitahumu. Asalmu dari mana? Mengapa kamu di sini? Kaisar Xia Agung memikirkannya dan akhirnya hanya menanyakan dua pertanyaan ini. Dia merasa inilah dua pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Feng Hao tidak menyangka bahwa Kaisar Manusia Xia Besar akan langsung menanyakan hal krusial. Saya dari dunia lain dan saya tidak datang ke sini dengan sengaja. Saya baru saja menemukan dunia ini dan ingin melihatnya, kata Feng Hao. Memang itulah yang dia pikirkan pada awalnya. Ini karena dunia Lin Zhou terletak di negeri kabut di bumi. Saat itu, dia dipercaya oleh para petinggi Huaxia untuk membawa sekelompok elit top dari bumi untuk bercocok tanam di negeri kabut. Hanya setelah serangkaian peristiwa dia mengetahui tentang keberadaan Lin Zhou sebagai penguasa dunia dan ikatan takdir yang tak terpisahkan antara dia dan di mentir. Oleh karena itu, dia masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan di Lin Zhou. Setelah dia selesai, tiba waktunya untuk meninggalkan Lin Zhou. Ketika seseorang berdiri di puncak dunia, hanya ada sedikit hal yang dapat dia lakukan dan hal-hal yang layak untuk ikut campur. Setelah semuanya selesai, mereka pasti akan memilih untuk pergi. Apa yang perlu dilakukan Lin Yu sekarang adalah menangkap semua komandan Daemon dan komandan tentara di dunia Lin Yu dalam satu gerakan. Ini adalah masalah antara dia dan Kaisar Iblis, jadi, dia harus menyelesaikannya sendiri. Awalnya, Kaisar Iblis dan Lin Yu adalah musuh sebenarnya, tapi dalam sekejap mata. Itu menjadi pertarungan takdir antara dia dan Kaisar Iblis. Maukah kamu pergi? Kaisar manusia sia yang agung khawatir Feng Hao tidak akan pergi. Ini seperti pisau yang tergantung di kepalanya, membuatnya panik. Jika waktunya tepat, aku akan pergi. Tentu saja, jika Kaisar manusia bisa memberiku bantuan, aku mungkin akan pergi lebih awal. Feng Hao memandang Kaisar manusia sia agung dengan senyuman yang bukan senyuman. Bantuan apa? Mata Kaisar manusia sia yang agung berbinar. Jika Feng Hao bisa pergi lebih awal, dia akan bisa tidur nyenyak. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang sisa-sisa Kaisar Iblis? Feng Hao bertanya. Fiu! Ketika Kaisar manusia Gritsia mendengar pertanyaan Feng Hao, senyuman langsung muncul di wajahnya. Dia berkata, Tiga hari. Aku, aku akan memberimu jawaban. Tiga hari. Feng Hao tertegun dan menatap Kaisar manusia Gritsia dengan curiga. Mungkinkah dia bisa menemukan sisa-sisa Kaisar Iblis dalam tiga hari? Itu benar. Sebagai Kaisar manusia sia yang agung, selama masih ada sisa-sisa Kaisar Iblis di wilayahku, dan aku bersedia menyelidikinya, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Ini adalah duniaku. Kaisar manusia sia yang agung sangat bersemangat dan memiliki aura yang mendominasi Kaisar manusia. Feng Hao menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan menunggu kabar Anda di kota Kekaisaran selama tiga hari. Setelah Feng Hao menyelesaikan kalimat ini, sosoknya tiba-tiba menghilang dari istana seolah-olah. Dia belum pernah ke sini. Ayah, dia menyebut dirinya Kaisar. Apakah dia Kaisar Langit? Baru sekarang para pangeran merasakan tekanan tak kasat mata menghilang, dan mereka memandang Kaisar Manusia sia raya dengan takjub. Dia bukan Kaisar Langit, tapi dia tidak berbeda dengan Kaisar Langit. Kaisar Manusia Gritsia memandang langit di luar istana dengan bingung. Suatu ketika, dia berpikir bahwa dia akan menjadi orang terkuat di dunia selain Kaisar Langit yang ilusi. Hingga kemunculan kota Raja Surgawi membuatnya merasa dikalahkan untuk pertama kalinya. Dan kali ini, rasa kekalahan semakin kuat. Ketika Kaisar Manusia Gritsia mengalihkan pandangannya, dia menatap ke arah para pangeran dan berkata dengan serius, aktifkan kembali penjaga seragam bordir. Dalam tiga hari, aku ingin semua jejak sisa-sisa Kaisar Iblis di Gritsia. Daftar nama, ini adalah ujian terakhirku untuk kalian semua. Siapapun yang menjawab dengan sempurna, akan menjadi putra mahkota Gritsia. Tak seorang pun boleh mengajukan keberatan. Mata Kaisar Manusia Sia Agung bagaikan obor, dan para pangeran langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat yang sama, mata semua orang dipenuhi dengan gairah. Identitas putra mahkota Gritsia. Dalam tiga hari, selama mereka menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh ayah mereka, mereka akan bisa mengenakan jubah kerajaan. Iya. Para pangeran membungkuk dan menerima perintah itu. Pada saat yang sama, mereka masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk memobilisasi penjaga seragam bordir misterius Gritsia untuk melakukan pencarian komprehensif di wilayah Gritsia. Setiap pangeran kurang lebih memiliki kekuatan seperti itu di tangan mereka, dan yang ingin dilihat oleh Kaisar Manusia adalah kekuatan mana yang memiliki potensi lebih besar. Namun, sebagai singa dari Gritsia. Pada hari ini, banyak sekali orang yang bersembunyi dalam kegelapan di wilayah Gritsia, berpura-pura menjadi tukang daging, pedagang, pengemis. Melepaskan penyamaran mereka, mengenakan jubah ikan terbang, dan mengerahkan pasukan di bawah komando mereka untuk melakukan serangan. Pencarian komprehensif atas wilayah di bawah yurisdiksi mereka. Saat ini, Feng Hao, yang berada di sebuah restoran di dinasti Xia Besar, juga menantikan hasilnya tiga hari kemudian. Waktu yang diberikan oleh Kaisar Manusia adalah tiga hari. Feng Hao tidak percaya, mengapa dia berpikir bahwa dia dapat menemukan sisa-sisa Kaisar Iblis dalam tiga hari. Dari mana kepercayaan diri ini berasal? Jika Kaisar Manusia Gritsia benar-benar melakukannya, maka pasti ada jaringan intelijen yang sangat besar dan rahasia di dunia ini. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Feng Hao muncul di istana dinasti Xia Besar sesuai jadwal. Yang mengejutkan Feng Hao, Kaisar Manusia Gritsia sepertinya telah menunggunya di Aula Utama dengan senyuman di wajahnya. Ada juga lima pemuda berjubah bersulam di Aula Utama. Mereka adalah lima pangeran paling berharga dari Kaisar Manusia Siaraya. 3490 Ketika Feng Hao muncul di Aula, kelima pangeran segera membungkuk dan berkata, Salam, Kaisar Langit. Meskipun Feng Hao bukanlah Kaisar Langit di dunia Linzhou, di mata para pangeran, Feng Hao, yang telah melampaui alam guru ilahi, tidak berbeda dengan Kaisar Langit. Mungkin aku lebih suka memanggilmu Kaisar Angin, Feng Hao terkekeh. Saat ini, dia sangat ingin tahu seperti apa jawaban Kaisar Manusia dalam tiga hari. Kaisar Manusia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia segera berkata, Kaisar Angin, kelima pangeran ini adalah pangeran yang menurutku paling tinggi. Aku memberi mereka waktu tiga hari untuk menyelidiki sisa-sisa Kaisar Yao. Pangeran yang memiliki jawaban paling sempurna adalah putra mahkota Kaisar Angin. Dinasti Xia Besar. Saya berharap Kaisar Angin dapat menjadi saksinya. Ada sedikit antisipasi di mata Kaisar Manusia. Demikian pula, lima pangeran dari dinasti Xia Besar juga sangat bersemangat. Dengan seorang ahli seperti Kaisar Angin sebagai saksinya, para pangeran lainnya harus mempertimbangkan kemarahan Kaisar Angin ketika mereka mempertimbangkan untuk saling membunuh sebagai putra mahkota. Hasilnya, kelima pangeran itu mengangkat gulungan itu dengan kedua tangan pada waktu yang hampir bersamaan, membungkuk dan menyerahkannya ke atas kepala. Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Jika dia puas dengan lembar jawaban yang diserahkan oleh Kaisar Manusia Kerajaan Xia, ini bukanlah permintaan yang sulit. Kemudian, Feng Hao mengulurkan tangannya dan menghisap. Segera, lima gulungan terbentang di udara di hadapannya. Feng Hao memindai isi gulungan itu dengan pikirannya dan segera memahami segalanya. Pada saat itu, mata Feng Hao bersinar karena terkejut. Komandan Iblis, 12 komandan, dan klan yang dikembangkan masing-masing komandan semuanya terdaftar dengan jelas. Bahkan 13 jedak yaoki yang tersebar di seluruh benua tercatat. Komandan Iblis Chen Tiange, di sebuah kota di Tenggara, telah berubah menjadi seorang lelaki tua biasa. Selain Qilin dan Hua Tianchen, komandan lainnya juga telah menuliskan lokasi mereka saat ini secara detail. Winhol sama sekali tidak meragukan keaslian berkas tersebut, karena ia telah melihat kredibilitas kelima berkas tersebut dari informasi Qilin dan Hua Tianchen. Qilin telah meninggal di kota Siyang, dan klan Du menghilang bersamanya. Hua Tianchen telah meninggal di kota Raja Surgawi, dan klan Mo hanya memiliki Mo Yao yang tersisa. Pemimpin klan sebelumnya, Mo Wen Tian, telah muncul di kota-kota sekitarnya. Semua ini menyebabkan Feng Hao memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadap lima pangeran. Hanya dalam tiga hari, penyelidikan sudah begitu menyeluruh. Jelas sekali, organisasi intelijen di Gritsia telah mengetahui latar belakang komandan Daemon dan komandan tentara. Namun, dia tidak memperingatkan musuh. Sekarang mereka membutuhkan informasi dari orang-orang ini, mereka hanya perlu memastikan pergerakan para Raja Iblis ini saat ini, dan kemudian semuanya akan beres. Feng Hao menghafal semua isi lima dokumen itu. Dia sangat puas dengan berkas ketiga. Ini karena dokumen itu bercampur dengan banyak detail, dan detail ini menyelamatkan Feng Hao dari banyak masalah. Misalnya, komandan Daemon Chen Tiange saat ini berada di kota Wugang di Tenggara. Dia telah menyerap dua aliran Daemon Ki, dan basis budidayanya saat ini diperkirakan berada di alam tertinggi. Apalagi, selain sepuluh panglima tentara yang masih hidup, ia punya anak baptis baru. Anak baptisnya adalah ahli tingkat Kaisar Agung, dan dia saat ini menjabat sebagai gubernur kota Wugang, Guosu. Di saat yang sama, ada juga seorang pelukis yang meniru penampilan komandan Daemon. Meskipun Feng Hao tidak membutuhkan ini, perhatian sang pangeran meninggalkan kesan yang baik pada Feng Hao. Feng Hao berjalan di depan sang pangeran, dan dia sedikit terkejut. Basis budidaya pangeran ini tampaknya yang paling lemah di antara keempatnya, dan dia terlihat agak terpelajar. Adapun empat pangeran lainnya, mereka semua memiliki semangat kepahlawanan di antara alis mereka. Ketika Feng Hao berjalan di depan sang pangeran, empat pangeran lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena mereka tidak pernah menyangka bahwa pangeran ketujuh akan dipilih oleh Kaisar Angin. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka terkejut. Mereka juga sangat penasaran dengan apa itu gulungan pangeran ketujuh. Sayangnya, ketika Kaisar Angin selesai membaca dokumen tersebut, dia telah menghancurkan semua dokumen tersebut. Kemudian, Feng Hao menoleh untuk melihat Kaisar Xiaagung dan berkata, Yang mulia, menurut Anda apa yang paling penting sebagai penguasa suatu negara? Kaisar Xiaagung berkata dengan serius, gambaran besarnya. Feng Hao kemudian memandang kelima pangeran itu dan bertanya satu persatu, Bagaimana menurutmu, pangeran? Keberanian. Keberanian. Basis budidaya mutlak. Kebajikan. Kemampuan untuk menguasai dunia. Kelima pangeran punya jawaban masing-masing, dan ini juga menunjukkan seperti apa kepribadian mereka. Di antara jawaban-jawaban tersebut, Feng Hao berharap bahwa pangeran dalam berkas ketiga akan memberikan jawaban yang ingin dia dengar. Kebajikan. Kebajikan tidak terkalahkan. Karena menurut Feng Hao, dia berharap calon penguasa dinasti Xia Besar memiliki hati yang penuh kebajikan dan mencintai rakyat seperti anak-anaknya sendiri. Namun, Feng Hao juga sangat jelas bahwa kebajikan adalah hal terakhir yang harus dimiliki seorang kaisar di dunia ini. Mungkin empat pangeran lainnya adalah kandidat yang paling cocok. Namun, Feng Hao tetap ingin bersikap tidak memihak dan berkata, saya sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh pangeran ini. Kebajikan. Wajah keempat pangeran lainnya berubah menjadi hijau. Apa yang dapat dilakukan oleh kebajikan di dunia ini? Sekte mana dan kota mana yang tidak memiliki orang terkuat yang menduduki posisi tertinggi? Kekuatan adalah hak untuk berbicara. Sama seperti ayah mereka dan mereka, mengapa mereka begitu hormat dan rendah hati kepada kaisar angin? Itu karena mereka takut dengan basis budidaya kaisar angin. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan pertanyaanku. Hanya saja berkas yang diberikan oleh pangeran ini adalah yang paling sempurna. Sedangkan untuk putra mahkota dinasti Xia Besar, aku tidak akan ikut campur. Tidak peduli siapa itu, aku akan menjaga kerahasiaanku. Berjanjilah dan jadilah saksi. Empat pangeran lainnya menghela nafas lega, tetapi pangeran ketujuh tampak sangat tenang. Namun, segera setelah Feng Hao selesai berbicara, mata kaisar dinasti Xia Besar berkedip dan dia sudah membuat keputusan. Pangeran ketujuh, Tianqi, akan menjadi putra mahkota dinasti Xia Besar. Apa? Ayah, aku. Bola mata keempat pangeran lainnya hampir keluar. Pangeran ketujuh, yang paling putus asa, sebenarnya diangkat sebagai putra mahkota oleh kaisar. Yang terpenting, sekarang kaisar angin menjadi saksinya, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk mengubah hasilnya. Namun, pada saat berikutnya, kaisar dinasti Xia Besar melanjutkan, meskipun putra mahkota adalah pewarisnya, jika dia tidak cukup mampu, saya akan mempertimbangkannya kembali. Begitu dia mengatakan ini, keengganan dan ketidakpuasan keempat pangeran lainnya menghilang. Sementara itu, Feng Hao juga menyaksikan kemampuan kaisar dalam mempertimbangkan pro dan kontra. Saat dia tersenyum, sosok Feng Hao menghilang dari istana. Namun, suaranya bergema di istana. Saya berhutang budi pada dinasti Xia Besar. Terima kasih. Selamat tinggal, kaisar angin. Kaisar dinasti Xia Besar sedikit gemetar. Dia tidak menyangka kaisar angin akan mengirimkan bantuan kepada dinasti Xia Besar. Terima kasih.